Jangan lupa subscribe guys Komponennya adalah sebagai berikut Yaitu sensor ya Mishmaker ya Ini banyak diperoleh di toko online Harganya antara Rp40.000-Rp50.000 Cara memakainya dengan memberi tegangan 19-24V Kita celupkan di air Dengan ketinggian berpamili Di sensor tersebut Dia sudah bisa menghasilkan Uap embun ya Seperti ini Untuk tegangan yang lebih baik Bisa menggunakan Converter Dari 12V di step up ke 24V juga bisa Untuk mensupply sensor tersebut Jadi seperti ini sensornya Ini namanya Mishmaker Untuk cara kerjanya nanti bisa Diterangkan Yang kedua adalah Power supply Power supply laptop Dengan tegangan 19V Seperti ini ya Ini sudah keluar 19V Bisa juga digunakan Adapter yang lain Atau Memakai Step up ya Step up 24V Dengan arus Dengan arus 1A 2A Sudah bisa dipakai Seperti ini Ketiga adalah Kipas Kipas DC 12V Banyak dipakai pada Komputer Dan Bisa diperoleh Di toko-toko elektronik Seperti ini Komponen yang keempat Adalah Letter L Pipa Sambungan letter L Banyak dipakai di Toko besi Seperti ini Cukup banyak Dan yang terakhir adalah Ini ya Pok plastik Kabinet Seperti ini Tempat kue Ini untuk tempatnya Nanti kita akan Lobangi Seperti ini Di sini Untuk tempat Kipas Dan sebagainya Ya Terima kasih 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 langkah selanjutnya adalah kita tes dengan memberikan tegangan pada sensor ini ya sebanyak sebesar 19 volt nah ya kelihatan ya tampak buih-buih nah kita buih selanjutnya kipas juga kita bisa nyalakan dengan memberi tegangan 12 volt ya setiap tubuhnya sudah mulai banyak ya kita tutup dulu wapunnya banyak ya udaranya kesedot nah kita tunggu dulu agar embunnya mengumpul dulu setiap ini ya nanti kita tes apakah bisa keluar dari sini udara yang di dalamnya kesedot keluar ke sini ya ke lubang kita hidupkan kipasnya kita hidupkan kipasnya apa yang terjadi ya terlihat ya asapnya keluar dari sini wah dingin juga nih nah asapnya sudah mulai keluar nanti kita ukur dengan termometer untuk suhunya apakah dingin selamat menikmati 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 selamat menikmati